Halo sahabat Toto, welcome back to Autoproject YouTube channel, lagi sama Reisha. Hari liburan udah selesai, tapi jangan sedih, Autoproject Garage udah buka lagi nih sahabat Toto. Dan hari ini kita bakal grebek Autoproject Garage lagi dan ngeliat beberapa mobil yang lagi pasang aksesoris Autoproject di Autoproject Garage. Ada mobil apa aja? Langsung aja kita masuk ke dalam. Nah sahabat Toto, mobil pertama lagi ada mobil Innova yang jauh-jauh dari Semarang datang ke Autoproject Garage. Kita pasang dua aksesoris buat Innova ini sahabat Toto. Yang pertama, ada aksesoris Rufrell dan juga ada aksesoris Trusber Premium. Nah kita bahas satu-satu ya sahabat Toto. Jadi bagian cup atasnya ini sahabat Toto masih polos, masih kosong. Tapi kustomernya memilih satu aksesorisnya yaitu aksesoris Rufrell. Nah ini adalah akses tambahan untuk bagian atas mobil supaya ada tempat untuk menggigit si crossbar premium-nya nih sahabat Toto. Tapi kalau misalnya dipasangin crossbar juga penampilannya jadi makin gampang karena ada si Rufrell-nya ini. Nah kustomernya juga nggak pake pengebor-pengeboran sama sekali jadi sudah plug and play. Dan kalian nggak perlu khawatir apakah ini bakal kalau misalnya dipasang bakal membuat baret bagian atas mobilnya. Karena di bawahnya ini ada dudukannya nih sahabat Toto. Jadi nggak bakal bikin lecet bagian atas mobilnya. Dan kebetulan warna yang dipilih ini Rufrell-nya adalah warna yang glossy black. Tapi ada pilihan lain juga ada warna silver. Jadi tinggal sesuaiin aja sama keinginan kalian ataupun warna bodi mobil kalian. Nah ini juga ada lubang-lubangnya. Jadi nanti ini akan dibawa ke bagian si atas dari cup mobil Innova-nya nih sahabat Toto. Langsung aja kita ngeliat posisor masangannya dan ketika sudah dipasang di mobil Innova-nya. Nah sahabat Toto Rufrell dan juga crossbar-nya sudah terpasang di mobil Innova-nya. Langsung kita buktiin ini sudah menempel dengan sempurna. Kita coba goyang-goyangin apakah copot? Nih ya. Kita pegang Rufrell-nya kita coba goyang-goyangin. Aman. Sekarang kita coba crossbar-nya. Tuh aman. Mobilnya yang goyang sahabat Toto. Jadi sekarang Rufrell-nya sudah terpasang. Jadi fungsi Rufrell ini juga bisa membantu kalau misalnya teman-teman mau pasang crossbar seperti ini. Jadi crossbar yang kita pasang ini adalah crossbar otorek yang tipe premium. Jadi dia harus dijepit ke bagian Rufrell-nya. Nah yang tadinya si Innova ini nggak punya Rufrell sama sekali. Tapi sekarang sudah kita pasangin Rufrell untuk Innova-nya. Jadi sudah bisa dipasangin langsung crossbar premium-nya ke bagian Rufrell-nya. Nih dia akan menggigit ke sebelah sini. Dan juga kalian nggak perlu khawatir apakah bikin lecet. Nggak ya sahabat Toto. Karena ini sudah ada dudukan karet-nya. Jadi sekarang kalau misalnya kalian mau pasang Rufrell ataupun Rufrell-nya bisa langsung dipasangin karena sudah ada crossbar yang menempel di bagian Rufrell si Innova-nya. Tapi kalian bisa ngeliat ya kalau misalnya nggak dipasangin Rufrell ataupun Rufrell-nya pun tampilannya juga makin bikin Innova-nya itu tambah gagah dan juga makin sporty pasti. Nah di mobil kedua nggak bosen-bosennya All New HR-V juga datang lagi ke Auto Project Garage nih sahabat Toto. Dan ada pemasangan 18 aksesoris Auto Project di mobil All New HR-V-nya. Banyak banget nih sahabat Toto. Kita mulai dari bagian luarnya dulu. Sini sini sini. Saya kasih tahu ini ada pemasangan 2 aksesoris yang bisa digabungkan menjadi 1 yaitu outer handle cover dan juga door handle cover. Ini adalah pelindung bagian gagang pintu mobil supaya kalau misalnya kalian buka pintu mobil itu nggak bakal ngerusak si bodi mobil asli dari All New HR-V-nya. Karena secara nggak sengaja nih sahabat Toto kalian nggak sadar nih kalau misalnya buka pintu pasti bagian kuku kalian itu bakal bikin lecet si bagian bodi mobilnya. Jadi sayang banget nggak sih mobil baru tapi udah lecet-lecet dan juga kena gores-gores. Makanya kalian wajib banget pasang pelindung dari Auto Project ini yaitu outer handle cover dan juga door handle cover. Mari kita bahas satu-satu ya. Untuk yang outer handle covernya ini adalah bagian penuh luar dan juga bagian dalam si gagang pintu mobil. Dan juga kalian bisa lihat dong ada tulisan All New HR-V-nya dan kebetulan outer handle dan juga door handle ini dipilihnya warna matte black. Jadi ada aksen off-road-nya sedikit dan juga ada aksen sporting-nya juga. Nah untuk door handle covernya juga ini sudah fit size banget ya sahabat Toto. Jadi sudah mengikuti lubang-lubang yang tersedia di gagang pintu mobilnya karena si All New HR-V ini kan ada smart-nya. Tuh, jadi tidak menghalangi juga fungsi dari smart key-nya. Nah ini jika misalnya udah dipasang nih sahabat Toto outer handle juga door handle covernya sudah melindungi bagian pintu mobil secara keseluruhan. Dan kalian juga mendapatkan langsung 4 piece untuk outer handle-nya dan 2 piece si door handle covernya. Di bagian belakang juga sudah ter-cover jadi kalian tenang aja. Sekarang kalau misalnya buka pintu udah aman banget dan juga yang pastinya menambah penampilan mobil kalian jadi makin stylish dan juga makin keren pastinya. Nah seperti yang saya inginkokkan tadi nih sahabat Toto kalau misalnya outer handle-nya sudah mendapatkan langsung satu set yaitu bagian 2 bagian depan dan juga 2 bagian belakang. Nah kita langsung lihat bagian belakangnya ya. Ini sudah ter-cover juga nih sahabat Toto jadi gak cuma bagian depan aja terlindungi tapi bagian belakang pun juga terlindungi. Alah kan kita juga tahu ya sahabat Toto mobil All New HR-V ini bagian pintu belakangnya itu bagian pintunya ada di pilar C. Tapi kita tetap sediakan outer handle untuk bagian pintu belakang si All New HR-V-nya. Nah gak cuma outer handle aja tapi bagian tutup tanki bensinnya juga sudah kita pasangin tank cover dari Oto Project nih sahabat Toto. Dan juga warnanya juga sudah senada banget yaitu warna matte black. Tapi kalian gak boleh kawatir misalnya buat Toto kalau misalkan gak suka warna matte black kita juga punya 2 pilihan warna lainnya yaitu warna karbon dan juga warna krom. Jadi dengan diselain aja sama kebutuhan dan juga keinginan kalian. Dan juga ketinggalan misalnya buat Toto ada tulisan HR-V-nya. Dan kalian juga bisa melihat ya ini sudah perfect fit size banget jadi tidak ada kekecilan atau kebesaran. Sudah pas banget sama ukuran tutup pintu si tanki mobil HR-V-nya. Dan ketiga-tiganya ini pemasangnya juga gampang banget sudah ada 3M di belakangnya jadi kalian gak perlu nyanyi lagi tuh 3M lagi gak perlu repot tinggal pasang aja sudah plug and play. Selanjutnya aksesor yang sudah dipasang adalah aksesori smart guard nih sahabat Toto. Ini adalah pelindung bagian bawah mobil supaya kalau misalnya ngelewatin jalannya berlumpur ataupun penuh bebatuan dan juga kerikil. Dia akan meminimalisir kena bodi mobil jadi akan terlindungi berkat ada si smart guard ini. Nah kalian juga perlu kawatin nih karena bahannya super kuat banget namun itu elastis. Jadi kalau misalnya terkena pentalan batu ataupun kerikil yang cukup berat dan juga cukup tajam ini gak bakal langsung mudah pecah. Nah pemasangannya juga super gampang banget karena dia tidak pakai pengebor-pengeboran sama sekali. Sudah terdia clip dan juga baut-baut ketika kalian membeli si smart guard ini. Dan juga sudah mendapatkan 4 pieces ya sahabat Toto. Dua bagian belakang dan juga dua bagian depan. Jadi sekarang kalau misalnya ngelewatin jalan yang penuh air ataupun becek-becek kan kalian gak perlu kawatin nih. Akan langsung mengotori bagian bodi mobil karena sudah terlindungi sama mat guard dari Autoproject. Nah tadi kita baru ngebahas aksesoris bagian eksteriornya aja nih sahabat Toto. Sekarang kita masuk ke dalam interior dan banyak banget aksesoris Autoproject yang dipasangin di interior mobil si all new HRT-nya. Nah salah satunya adalah aksesoris yang dipilih ini adalah center console multi-tray. Ini bener-bener fungsional banget dan juga bikin praktis kalian kalau misalnya kalian pakai mobil saat berkendara. Nah kalian juga pasti tahu dong sahabat Toto kalau misalnya konsol box si all new HRT ini cuma satu level tempat penyimpanan aja. Tapi berkat aksesoris ini kalian jadi memiliki dua level tempat penyimpanan dan juga banyak partisinya nih sahabat Toto. Jadi kalau misalnya kalian mau nyimpen kartu bisa di sini, kemudian nyimpen koin bisa di sini, dan juga barang-barang yang agak besar sedikit bisa di bagian sini juga. Dan ini juga dilengkapi sama anti-slip jadi barang kalian gak bakal mudah nge-gaser ataupun mudah gak bikin licin gitu ya. Dan kalian juga gak perlu kawatin nih bahannya juga super kuat banget. Dan kalian juga bisa ngeliat ini finishingnya bener-bener rapi banget. Jadi gak ada tuh namanya plastik-plastik yang kelupas-kelupas. Ini bener-bener smooth dan juga rapi banget. Nah ini pemasangannya juga gampang banget karena sudah fit size banget sama ukuran konsol boxnya. Tinggal ditaruh aja sahabat Toto. Nih ya. Siap Bang? Oke siap. Tuh, tinggal ditaruh kemudian ditutup selesai deh. Nah gak cuma itu aja, tapi banyak banget nih panel-panel yang dipasangin di mobil All New HR-V-nya. Di antaranya ada panel front room lamp. Kemudian ada panel center cup holder depan dan juga di belakang. Ada panel steering wheel. Kemudian ada panel side van AC. Ada juga panel inner handle. Dan gak cuma itu aja, ada panel rear console juga. Nah gak cuma panel-panel aja nih sahabat Toto. Tapi ada accessories lainnya yang juga dipasangin di interior mobil si HR-V-nya. Ada shift knob diamond. Kemudian ada cover USB. Kemudian ada dirt door seal stainless. Dan juga ada door seal plate yang with lamp dan versi 2. Nah banyak banget gak sih sahabat Toto. Ini lengkap banget. Hampir lengkap semua panel-panel dipasangin di mobil All New HR-V-nya. Dan gak cuma gitu aja. Tapi gak ketinggalan nih sahabat Toto. Ada satu access yang wajib banget kalian pasang yaitu carpet max matte 7D. Dan kebetulan yang dipasanginnya adalah motif yang diamond dan juga warnanya yang black. Jadi gak cuma bagian luar aja yang keren. Tapi All New HR-V-nya juga keren. Bagian dalamnya dia juga pasangnya makin tambah stylis. Nah itu dia sahabat Toto Grabbox Auto Project Garage hari ini. Tadi ada mobil Innova dan juga ada mobil All New HR-V yang masang. Banyak banget access storage di Auto Project Garage. Nah buat sahabat Toto yang mau pasang storage juga langsung aja main ke Auto Project Garage. Lokasinya di Rukos dari Superblock I8, Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian gak bisa datang ke sini di tengah aja. Karena kita juga punya layanan Auto Project Tauberas. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Dan kalian juga bisa langsung cek aja di e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di BliBli. Dan juga jangan lupa follow social media kita di Instagram dan juga di TikTok at Auto Project. Dan juga jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya Auto Project. Segini aja video kali ini. Semoga video ini bisa membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you next video. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax